Nah memang kendalanya adalah kita juga tidak bisa menjangkau semua wilayah. Nah keterbatasan kita memang salah satunya adalah... Sebagai daerah penyangga ibu kota Jakarta, kota Bekasi memiliki penduduk yang padat. Data terakhir menurut Badan Pusat Statistik tercatat lebih dari 3 juta penduduk. Dengan padatnya jumlah penduduk tersebut berdampak pada persoalan pembangunan sosial, ekonomi dan juga lingkungan. Masalah lingkungan hidup kota Bekasi belum lepas dari persoalan sampah, fasilitas dan prasarana yang belum memadai di tengah rai sebagai salah satu penyebab belum maksimalnya penanganan sampah di kota jasa dan perdagangan ini. Dari soal armada pengangkut sampah yang masih kurang jumlahnya, ditambah masih belum ada kesadaran dari sebagian masyarakat di kota Bekasi untuk menjaga kebersihan lingkungan menjadi sebuah masalah yang belum bisa diminimalisir hingga saat ini. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Yayan Yuliana pun membenarkan terkait kendala penanganan sampah di kota Bekasi. Berapa titik masih menemukan tumpukan-tumpukan sampah. Bahkan tumpukan sampah itu ada dalam skala yang kecil maupun ada yang skala yang besar. Nah bahkan ada orang yang mengatakan bahwa itu adalah sampah liar. Nah sebenarnya kita dari pemerintah kota Bekasi ya, Dinas LH ini, sudah mengupayakan kepada petugas-petugas lapangan kita untuk mengantisipasi bahkan menyelesaikan tumpukan-tumpukan sampah, apakah itu sampah yang sebutannya sampah liar, ataupun istilahnya TPS liar, itu sudah sekitar perintahkan seperti itu. Nah memang kendalanya adalah kita juga tidak bisa menjangkau semua wilayah. Nah keterbatasan kita memang salah satunya adalah kendaraan. Bahwa produksi sampah di kota Bekasi itu per hari sampai 1.800 ton. Nah dari 1.800 ton itu memang tidak bisa terangkut semuanya ke TPA ya. Karena keterbatasan armada kita juga yang terbatas. Ya memang kenyataan yang ada ya, yang kita lihat tidak bisa kita pungkiri, kendaraan kita ini memang rata-rata sudah waktunya diperbaharui. Ya gitu. Namun apadah ya kenyataan memang masih harus dirawat yang ada ya, kita rawat yang ada. Kalau 3 bulan lebih ya, karena memang kita selalu giat rutin sampah liar di Jependawa itu luar biasa. Sedara masyarakatnya pun minim. Kami selalu rutin sisir sampah liar itu pakai armada Hailuk, dan kebetulan karena rotasi perbaikan armada di masing-masing armada kami, damdrek, jadi kemaksimalan untuk penyisiran itu memang agak berkurang. Tapi kami upayakan semaksimal mungkin untuk jalan Al-Qai Cependawa itu selalu tersisir sampah liarnya. Data semuanya dari damdrek, lightdrek, termasuk kendaraan yang pick-up ya, 300 kurang lebih lah, 300 ya. Paling muda ada tahun 2021 ada. Paling tua ada juga yang 2010, 2010, 2005 kayaknya ada, cuma sudah mau dihapus gitu, 2010-an lah ke sini. Ujur, kami bersama pihak aset, ada beberapa kendaraan yang sudah diajukan untuk penghapusan, karena kita juga mengajukan yang baru, jadi supaya ada yang dihapus, ada yang datang yang baru. Supaya imbang tetap gitu. Begitu, Pak. Nah, harap apa sih? Nah, cuman memang dari produksi 1800 itu, kita berharap meminta kepada masyarakat untuk bisa mengurangi sampah di hulu. Nah, mengurangi sampah di hulu itu sangat penting. Dan ini sangat urgent dilakukan oleh masyarakat ya. Karena pemerintah tidak mungkin bisa menyelesaikan permasalahan sampah ini secara sendiri. Kita perlu bantuan masyarakat, bantuan pihak swasta, bantuan dari seluruh yang terlibat di situ ya. untuk sama-sama menangani sampah. Kalau seandainya dari 1800 ton itu bisa terkurangi di hulu dengan pemilahan, dengan pengolahan di tingkat hulu itu, kita akan mengurangi beban yang akan diangkut ke TPA. Poin pertama. Lalu poin keduanya, karena SDM kami yang terbagi sekarang di fly operasi pendakwa. Sama di jalan baru arteri. SDM kami yang kurang. Kebetulan posapon sekarang, hanya 6. Membagi atau mengerjakan play operasi pendakwa, kolong, sisi, area skateboard, dan segala macamnya. Atasnya pun juga kami bersihkan. Ditambah jalan arteri, Cipendakwa, JTAC. Dari lampu merah, Cipendakwa, sampai jembatan, JTAC. Kami maksimalkan. Dan selama ini, Alhamdulillah, mungkin, kalau misalnya memang tidak maksimal, itu sudah luar biasa. Nah, itulah salah satunya. Kenapa dari 1.800 itu tidak bisa terangkut? Cuman karena kita juga diharapkan diolah di hulu. Bisa hilang di hulu dengan cara pengolahan. Bisa diolah dengan kompos, bisa diolah dengan mungkin sekarang magot, kemudian bisa diolah dengan skala-skala yang kecil. Nah, itu seperti itu. Nah, kita berharap dengan adanya pengurangan di tingkat hulu, ini adalah akan membantu kita pemerintah untuk mengurangi beban yang akan diangkut ke Cipendakwa. Saya kebetulan memang bagian perbengkelan ya. Hampir tiap hari itu, pendaraan ada terus yang diservis gitu ya. Servis ringan dan servis sedang gitu. Pengajuan di masing-masing UPTD wilayah ke Pak Kadis ya. Nah, itu sesuai dengan kapasitas masing-masing di wilayah. Kalau saya tidak tahu persis ya. Cuman saya mohon para Bapak Kepala UPTD wilayah yang mengajukan kendaraan supaya bisa mengkaper pengangkutan sampah di wilayahnya masing-masing. Perencanaan yang saya tahu tahun ini ada yang direncanakan untuk pembelian yang baru. Ada. Penambahannya Mbak 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 harap siap tempat itu berapa ini? Ya, kalau menurut keinginan Mbak mungkin minimal satu tahun itu per UPTD wilayah ya dua lah kan gitu ya. Minimal itu. Tapi pengajuannya kan belum sampai. Tahun ini rencana, ya kalau tidak salah ya, rencana 16 unit kalau tidak salah ya. Terima kasih. Terima kasih.